Dari masa pencermakan, Februari sampai September 2023, terjadi perubahan konstelasi Capres dan Cawapres, terutama dengan dieliminasinya Adis Baswedan. Yang alasan kedua tadi Adis Baswedan, yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan KPSPB. Jadi alasan kedua, kawan-kawan guru berpendapat, belum jadi calon presidennya sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai, sepertinya karyawan partai, kalau kawan-kawan guru, maaf ya, saya menggunakan istilah kawan-kawan guru, ternyata petik, karyawan partai. Adis Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya, ini ternyata petik ya, job-job yang bertanggung di kawan-kawan guru. Apalagi kalau nanti jadi presiden. Janji tinggal janji, setiap janji bisa dibuat, semadis apapun bisa. Kawan seiring sejalan karena mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan di Aleminia. Satu, Sudirman saya mengobong-obong ke SPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah. Menusuk dari belakang. Itu menurut guru. Yang lain, penganggungnya mau berkata-bata, tidak bisa bilang apa-apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satunya Aleminia Anies, Yaitu akhirnya muncul, Cangkes Partai Buru adalah, Satu, Ganjar Pranowo, Didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi.